Oke sekarang gue mau jelasin contoh kasus frekuensi rekombinan gitu Jadi itu kan apa sih sifatnya itu bisa aja kayak kecampur aduk atau namanya crossover gitu Nah kalau kita lihat dari sini langsung aja ke kasusnya Ini lalatnya ini grey normal sama apa sih gen Biasanya selalu ingat ya kalau ada capital terus ada yang ini yang beruf biasa Yang gak capital tuh pasti kadang-kadang kemungkinan besar itu ya ada dominan Lihat kasus kayak gitulah Ini kan sifatnya beda kan dari gambar nih Ini tuh grey normal sama yang ini tuh black vestigial Vestigial itu apa ini nih sayapnya lebih kecil gitu Ini normal tuh kayak gini nih wild type nya Tapi dia juga punya kan gen ini kan B kecil sama V sama V kecil G kecil kan Berarti maksudnya apa? Maksudnya itu B nya itu lebih dominan daripada B kecil sama VG ini tuh lebih dominan daripada yang VG ini gitu Makanya yang dicerminkan itu grey normal gitu Nah ini tuh rekombinasinya tuh disini tuh Jadi itu bisa ada dua kemungkinan Pertama kemungkinan dia ngasih kromosome yang ini sama ngasih kromosome yang ini Tapi bisa aja ini crossover Jadi ini sama ini sama ini sama ini Ini lah tuh VG sama B yang V besar kayak kecil Kayak bisa kayak gini kan Tapi yang ini tuh sama B yang cowok eh yang C Yang cowok sama ininya Jadi dia cuma ngebang satu doang gak bisa tulis dua Yang black vestigial Coba-coba nih kalo kalian beneran yakin Nih eh beneran yakin beneran paham Gue mau ngerasain ya Berarti B itu apa? Sama V besar G kecil itu apa? Satu dua tiga empat lima B besar itu grey V besar G kecil itu normal Terus kalo yang B kecil VG kecil apa? Ini black Sama ini vestigial Terus kok bisa ada crossover kayak gini? Eh kok bisa ada kombinasi? Karena ada pindah silang pas di bagian meiosisnya Nanti liat video gue khusus deh tentang pindah silang Nah jadi tuh Jadi kan ini nih Ini kan kayak kita bikin planet square nya itu Jadi ini pasti ketemu sama ini semua kan Ketemu ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini Nah hasilnya itu bisa ini nih Bisa antara black vestigial Bisa yang ini grey normal Bisa grey vestigial Sama black normal Nah terus pas dicobain langsung Sama Thomas Han Freeman Thomas Han Morgan Morgan Freeman Ternyata ini tuh dia liat ini ada 944 965 206 Yang grey vestigial 185 yang black normal Dan iya dia yang hitungin sendiri Dan dia patut buat dihargain Dia hormati gitu Dia gila anjir Ngitungin lalat sendiri Kayak gini Gila emang tuh orang Nah terus Dia kayak ngelamatin gitu Nah terus yang Kita liat frekuensi-rekombinanya itu berapa Frekuensi Pindah silang itu terjadi berapa Caranya itu Kita rekombinanya itu kita hitung Per total Total turunannya gitu Total anaknya Total keturunannya Total offspring Dibagi Terus hasilnya 0,17 Berarti artinya cuma 0,17 doang Kemungkinan kalau Pindah silang itu terjadi 0,17 itu 17% Ya 17% Itu cara Maksudnya gitu Nanti kan 0,17 doang 17 per 100 Kali 100% Buat nari persen Jadi 17% Ya jadi kayak gitu Oh my god